Halo selamat pagi anak-anak ketemu lagi sama Bung Guru Martin hari ini kita belajar tentang tema pekerjaan Nah kita belajar apa saja hari ini ya Nah yang pertama kita akan belajar menempel bentuk amplop dengan kertas origami Nah disini Bung Guru akan ajak anak-anak menempel bentuk amplop ya Ingat amplop ini adalah tempatnya surat yang dibawa oleh Pak Pos atau dikirim oleh Pak Pos Bung Guru disini punya 3 kertas origami yang sudah dikirim membentuk segitiga Nah Bung Guru tempel ya yang pertama ada kertas origami berbentuk segitiga berwarna merah Nah nanti anak-anak bebas warnanya ya Yang kedua berwarna merah muda Nah disini Bung Guru menggunakan 3 potongan kertas origami berbentuk segitiga Yang ketiga potongannya berwarna biru Anak-anak boleh nanti bebas menggunakan warna apa saja ya Yang sesuai dengan anak-anak inginkan Tidak perlu sama dengan Ibu Guru warnanya boleh tidak apa-apa ya Yang penting bentuknya sama yaitu segitiga Dipotong dulu kertasnya membentuk segitiga kertas origami-nya Nah kemudian ditempel satu persatu Kemudian digambar sedikit biar dia berbentuk amplop ya Nah amplop ini adalah tempat surat yang dibawa oleh Pak Pos Kemudian pembelajaran kita yang kedua atau kegiatan kedua adalah Membedakan besar dan kecil menggunakan benar sekitar Ini adalah tugas video ya Ingat mama dan papa Tugas ini divideokan Biarkan anak-anak membedakan ukuran benda sekitar Disini Bung Guru menggunakan banyak benda Ada crayon, buku gambar, buku tulis, pensil Kemudian ada lem, ada spidol, ada gunting Nah ini ada spidol Bung Guru bandingkan kedua-duanya Yang manakah ukurannya yang paling besar Nanti anak-anak menjelaskan Bandingkan benda-bendanya Seperti ini juga lem Bung Guru bandingkan dengan pulpen Manakah ukuran yang paling besar bendanya Nanti anak-anak menjelaskan di dalam video Mamanya merekam Anak-anak yang menjelaskan ya Manakah benda yang paling besar Antara gunting dan pensil seumpama Nah disini antara gunting dan pensil Manakah benda yang paling besar Nanti dijelaskan Direkam melalui video Dikirim ya ke Ibu Guru ya Nah disini Ibu Guru ada crayon Ada dua crayon Bentuknya berbeda dua-duanya Manakah yang paling besar bentuk crayonnya Atau tempat crayonnya Nah anak-anak kalau punya juga buku gambar dan buku tulis Dikeluarkan Ayo kita bandingkan ukurannya Manakah yang lebih besar antara buku gambar Dan juga buku tulis Biarkan anak-anak yang menjelaskan sendiri Mama dan papanya yang merekam ya Nah nanti videonya dikirimkan ke Ibu Guru Pembelajaran kita yang ketiga adalah Bersajak pemadam kebakaran ya Nah seperti ini sajaknya dengarkan Ibu Guru Pemadam bekerja tanpa lelah Bekerja membantu masyarakat Pemadam kebakaran terima kasih atas jasamu Ibu Guru ulangi lagi sekali ya Pemadam bekerja tanpa lelah Bekerja membantu masyarakat Pemadam kebakaran terima kasih atas jasamu Nanti mama dan papa Direkam anak-anaknya Ini tugasnya video juga ya Seperti biasa Kirimkan videonya ke Ibu Guru Nanti anak-anak yang menirukan Mama dan papanya terlebih dahulu menirukan di video Nanti anaknya yang ikut menirukan mamanya ya Hari ini kita tugas ketiganya adalah Bersajak pemadam kebakaran Nah dilihat-lihat videonya Pemadam bekerja tanpa lelah Bekerja membantu masyarakat Pemadam kebakaran terima kasih atas jasamu Seperti itu ya Nah nanti kirimkan ke Ibu Guru Dadah sampai jumpa besok Dadah